Desa Batu Ampar yang berada di Kabupaten Kepahiyang, Bengkulu terpilih dalam nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Desa Batu Ampar masuk nominasi oleh Kemenparekrab karena memiliki berbagai potensi wisata yang bisa membangkitkan ekonomi dan daya tarik untuk wisatawan baik domestik maupun manca negara. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia kembali mengelar ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia, ADWI, untuk ketiga kalinya. Dalam rangkaian ADWI 2023 kali ini, Kemenparekrab melakukan visitasi ke desa-desa wisata terpilih yang masuk ke dalam 75 besar ADWI. Salah satunya adalah Desa Wisata Batu Ampar, Kabupaten Kepahiyang, Provinsi Bengkulu. Tujuan program ini agar menjadi daya bangkit bagi ekonomi desa dan sebagai wahana promosi untuk menunjukkan potensi desa-desa wisata di Indonesia kepada wisatawan domestik maupun manca negara, serta mendorong daerah untuk dapat menciptakan desa wisata baru. Direktur Tata Kelola Destinasi Indra Nitoa bersama Juri ADWI Prof. Azril Azhari dan Juri ADWI Mangku Nyoman Kandia melakukan visitasi ke desa wisata Batu Ampar, Kabupaten Kepahiyang, Pengkulu dengan disambut kesenian pelarak. Terima kasih saya pikir itu, jadi percayalah bahwa potensi disini itu luar biasa dan tinggal kita berkomunikasi dengan para pengerak-pengerak desa. Rombongan lalu mendengarkan presentasi singkat mengenai potensi desa wisata Batu Ampar dari pengelola desa wisata Batu Ampar yang diwakili oleh Sekdes dan Ketua POK Darwis. Untuk laptop kami belum ada, Pak. Masih numpah-numpah. Ini minta-minta lalu sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Menteri. Ah, saya minta-minta lalu numpah ya. Mudah-mudahan, Pak, ada jasa pilihan yang cepat. Kalau bisa, Pak. Sama printernya juga, Pak. Dalam kesempatan ini, dilakukan pemberian prasasti yang telah ditanda tangani oleh Menteri Sadiaga Sarahudin Uno, sertifikat dan plakat kepada pengelola desa wisata Batu Ampar. Dari Kabupaten Kepahiyang, Pengkulu, Tim Liputan AINews melaporkan.